Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dendismus, channelnya Orang Kreatif Indonesia. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah teman-teman, seperti biasa, tiada hari tanpa belajar, tiada pengetahuan tanpa belajar, tiada kesuksesan tanpa belajar. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar juga. Nah, 2 minggu lalu kita sudah membahas tutorial cara membuat teks efek menggunakan Adobe Illustrator. Nah di video ini kita akan belajar software yang lainnya, yaitu Adobe Photoshop. Jadi ini adalah keluarga Adobe Illustrator, satu saudara. Nah seperti apa sih tutorial yang nanti kita bahas? Jadi kita akan bikin mock-up ya, teman-teman. Mock-up itu adalah sejenis gampangnya beginilah, preview lah ya. Seperti preview daripada sebuah desain kita. Misal kita bikin desain logo. Nah kita mau preview desain logo ini ke dalam sebuah media aslinya. Misal kalau kita bikin logo untuk, apa namanya? Untuk furniture. Nah makanya kita bisa tempatkan logo kita di, yang berkaitan dengan furniture. Artinya kan misal kayunya, jadi logo itu akan terkesar lebih hidup sesuai dengan tempat yang akan diaplikasikan nantinya. Jadi fungsi yang mock-up seperti itu. Nah kalau teman-teman lihat di layar ini, ini kan ada mock-up seperti apa ini namanya? Seperti di kain gitu lah ya, kain tapi seperti metal atau besi juga sih gitu. Jadi seperti ini contohnya. Nah kita akan bikin mock-up ini nanti di Photoshop teman-teman. Oke daripada penasaran, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Nah teman-teman disini saya sudah buka Adobe Photoshop. Saya menggunakan Photoshop CC 2018 ya. Silahkan teman-teman yang menggunakan versi lainnya bisa menyesuaikan. Pertama kita akan buat file baru ya. Kita pilih menu file, kemudian new. Kemudian untuk ukuran bebas ya. Nah disini saya menggunakan 3000 x 2000 pixel dengan resolusi 300 color mode RGB. Kemudian pilih create. Nah ini adalah artboard atau lembar kerja kita teman-teman. Langkah kedua kita masukkan background dulu teman-teman. Jadi saya sudah siapkan background disini ya. Ini bahannya nanti teman-teman bisa download. Linknya ada di deskripsi semua. Atau teman-teman bisa pakai background sendiri. Misalnya download di internet gitu banyak ya. Buat latihan gak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ingin jual maka hal yang perlu diperhatikan adalah lisensi. Jadi jangan sampai salah lisensi ya teman-teman. Nah kemudian kita langsung aja seret yang ini. Saya menggunakan contoh misal apa ya. Kayu ini aja lah ya. Kita pakai contoh kayu ini deh. Atau yang ini deh. Biar mirip seperti hasil akhirnya ya. Oke kita akan geser dia. Klik seret ya teman-teman ke Photoshop. Letakkan di tengah. Lepas. Nah kemudian kita bisa perbesar. Arahkan kursor ke pojok salah satu pojok. Bisa pojok kanan atas atau pojok kanan bawah. Terserah. Seperti ini. Kemudian sambil menahan shift dan ALT. Jadi dia perbesarnya presisi dan titik pusat perbesarnya di tengah. Seperti ini. Kalau sudah teman-teman bisa centang. Oke. Kemudian langkah kedua. Kita akan membuat sebuah layer baru. Teman-teman pilih ini. Klik. Nah yang akan bertambah satu layer. Kemudian cari yang namanya rectangle tool. Di sini teman-teman klik kiri tahan. Pilih rectangle tool. Oke. Kemudian. Di sini ada yang namanya fill. Nah ini fillnya teman-teman biarkan aja merah. Gini kan. Atau warna lain. Gak apa-apa. Kemudian teman-teman bikin kotak seperti ini teman-teman. Sep. Oke. Jadi full. Nah dibuat seperti ini. Ini saya close dulu. Kemudian teman-teman klik kanan di sini. Di layer rectangle satu ini. Klik kanan. Pilih convert to smart object. Nah dia sekarang sudah jadi smart object. Jadi gunanya smart object itu maksudnya kalau kita mau edit itu akan membuka tab baru. Nah misalkan saya mau edit nih. Saya klik dua kali di sini. Klik-klik. Di sini ya maksud saya. Klik-klik. Nah maka dia akan membuka tab baru di sini. Ini akan bertambah jadi dua tab. Nah jadi di dalam sebuah file photoshop ada file photoshop lagi gitu. Maksudnya gitulah ya. Oke. Nanti akan teman-teman akan paham sendiri ya. Oke. Kemudian di sini. Ini saya hilangkan aja dulu merahnya. Klik. Nah maka merah yang tadi akan hilang. Kemudian kita masukkan logonya. Anggap aja saya punya logo seperti ini teman-teman. Ini saya ambil contoh logo aja ya. Kalau teman-teman punya logo sendiri silahkan pakai untuk latihan. Oke. Kita seret ke photoshop. Set, taruh di tengah. Lepas. Kemudian teman-teman centang. Nah. Oke. Sekarang kalau kita lihat teman-teman simpan dulu ya. Kita file. Kemudian save. Sekarang kita lihat tab yang satunya tadi. Klik ini. Maka di sini akan ada logo. Ya kan. Jadi ini logo belum ada kaitan sama backgroundnya masih ya. Logo sendiri. Background sendiri ya kan. Ini logonya. Ini backgroundnya. Sendiri-sendiri dia. Oke. Kita akan buat dia menyatu teman-teman. Jadi gini. Kita kembali ke layer ini dulu. Kemudian. Kalau kita ingin membuat mockup embossed ya. Ini kita kan mau bikin mockup embossed seperti ini ya. Embossed itu maksudnya gini teman-teman. Jadi kayak terkesan dia itu kayak apa ya namanya. Masuk ke dalam ya. Bagian ini itu masuk ke dalam. Nah itu yang disebut dengan embossed. Atau bisa juga tibol keluar gitu ya teman-teman. Jadi kayak seperti pahatan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan embossed teman-teman. Jadi kalau kita mau buat mockup embossed. Artinya. Yang ini tidak boleh berwarna teman-teman. Jadi dia akan dijadikan hitam atau putih. Nah ini kita akan jadikan hitam logo ini. Caranya gini teman-teman. Kita bikin sebuah layer baru di sini. Kita bikin klik bulat bawah ini. Kemudian pilih solid color. Teman-teman pilih black. Ya geser aja ke sini. Kemudian oke. Nah setelah itu teman-teman. Clipping mask dia. Klik kanan. Pilih create clipping mask. Jadi dia akan ter-clipping mask dengan logo yang bawah tadi ini ya. Nah jadi seperti itu maksudnya. Sekarang logonya sudah hitam full 100%. Nah layer merah ini kita sudah tidak perlu lagi teman-teman. Jadi kita bisa delete aja. Yes. Begitu ya. Nah kemudian saya sepertinya tidak butuhkan text ini ya teman-teman. Jadi saya hapus aja textnya. Ya cara hapusnya gini teman-teman. Kita cukup pakai ini. Marku rectangle marku tool. M shortcutnya. Kemudian teman-teman bisa bikin kotak seperti ini di logonya saja ya. Jangan masuk textnya. Ini. Kemudian teman-teman pilih masking di bawah sini. Yang seperti kamera ini. Klik. Nah maka textnya akan hilang. Begitu. Kemudian kita geser sedikit pakai tool ini ya. Move tool. Soalnya V. Kemudian geser ke bawah. Biar tengah dia. Kemudian baru kita save lagi. File. Maaf. Kita pilih file. Kemudian save. Nah kita lihat perubahannya di sini. Sudah jadi hitam putih. Oke teman-teman. Langkah berikutnya kita akan melakukan duplikat untuk backgroundnya ya. Jadi backgroundnya akan kita duplikat. Klik kanan. Pilih duplikat layer. Kemudian OK. Kemudian layer yang baru terduplikat kita kirim dia ke paling atas. Seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal clipping mask dengan bawahnya. Klik kanan. Pilih create clipping mask. Oke. Jadi dia akan masuk ke rectangle 1. Nah kemudian ini kan belum kelihatan apa-apa teman-teman. Karena kita perlu kasih efek lagi teman-teman. Jadi caranya adalah. Teman-teman klik layer yang ini. Yang paling atas tadi. Kemudian pilih bulat. Pilih level. Nah di level ini nanti teman-teman. Jadi ada 3. 3 navigasi di sini. Teman-teman seret yang kiri ke kanan. Oke. Segini. Nah. Itu kemudian teman-teman jangan lupa. Di level yang ini teman-teman clipping mask. Lagi. Klik kanan. Pilih create clipping mask. Nah. Jadi dia yang berubah hanya daerah ini saja. Nah. Seperti ini teman-teman. Kalau tadi kan keseluruhan tuh dia berubahnya. Oke. Itu yang pertama. Oke. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman. Kita akan duplikat lagi. Yang rectangle 1 ini kita duplikat jadi 2 ya teman-teman. Jadi klik kanan pilih duplikat layer. Kemudian oke. Nah ini kita kirim ke paling atas ya. Kita kirim ke paling atas. Sini. Oke. Yang ini kita clipping mask lagi. Klik kanan clipping mask. Ini juga clipping mask. Oke. Nah. Jadi kita akan bermain di layer yang ini. Rectangle 1 copy. Oke. Rectangle 1 copy ini. Fillnya teman-teman jadikan 0%. Kalau sekarang 100 teman-teman geser aja disini. Klik. Kemudian geser jadi 0%. Jadi dia gak ada kelihatan. Nah. Gitu ya. Nah kemudian barulah kita akan berikan efek teman-teman. Jadi efek yang pertama. Kita klik kanan. Pilih blending option. Nah. Jadi ada 4 efek sih ya. Yang pertama itu kita pakai bevel dan emboss yang ini. Nah. Ini settingnya gini. Jadi teman-teman pilih emboss. Yang ini. Chiselheart ya. Sebenarnya ini banyak opsi sih. Teman-teman bisa kreasikan ya sesuai mau teman-teman. Nah. Disini saya akan pakai yang emboss aja. Kemudian chiselheart. Depth-nya. Kalau depth ini maksudnya kedalaman ya teman-teman. Jadi makin tinggi angkanya. Dia makin terkesan kayak. Makin dalam gitu sobeknya. Nah gitu. Kalau size itu. Besar apa namanya embossnya itu loh. Kalau makin tinggi angkanya maka dia. Area embossnya. Emboss itu masih timbul ya teman-teman. Jadi dia kayak timbul gitu. Kemudian soft ini kehalusannya. Kalau makin tinggi angkanya makin halus. Nah. Disini saya tidak butuh halus. Tapi saya. Butuhnya yang tegas kasar gitu ya. Maka dia 0 aja. Kemudian highlight-nya. Highlight itu kayak lampunya gitu ya. Jadi saya pilih overlay. Ya. Kalau normal kan gini teman-teman. Nah dia kayak. Kurang natural. Maka teman-teman pilih yang overlay. Jadi dia nyatu dengan belakangnya gitu. Kemudian opacity-nya teman-teman bisa naikin. Atau saya lebih suka. Enggak terlalu berlebihan ya. Gini aja. Kemudian shadow. Kalau shadow itu kan hitamnya gitu ya. Daerah gelapnya. Ini kalau normalnya gini ya teman-teman. Gini. Nah disini kita pilih multiply. Biar dia. Apa ya. Lebih natural gitu ya. Lebih realistik. Nah. Seperti inilah. Angkanya teman-teman. Gak usah hafal angka ini ya. Sekali lagi saya tidak ingin teman-teman menghafal angka. Jadi saya ingin teman-teman itu paham. Kenapa sih ini digeser ke arah kanan ke kiri gitu. Kenapa. Itu. Itu yang penting teman-teman. Karena kalau angka itu bisa jadi beda. Oke. Kemudian yang berikutnya. Kita berikan apa lagi ya teman-teman. Sepertinya kita perlu kasih yang namanya inner shadow. Jadi disini ada namanya inner shadow. Coba kita klik ya teman-teman klik. Nah. Maka disini akan. Untuk masuk ke settingannya klik disini ya teman-teman. Jadi gak cuma dicentang. Kalau tadi kan saya centang aja gini kan. Awalnya disini. Saya klik centang. Nah settingannya gak keluar disini. Kita perlu klik disini juga. Nah. Baru ada settingannya. Settingannya seperti ini teman-teman. Silakan bisa diikuti ya. Jadi ya. Multiply dia. Kenapa multiply. Karena biar nyatu lagi teman-teman. Misalnya kalau normal kan gini dia. Warnanya itu kayak. Gak nyatu sama background lah. Kita pilih multiply. Kemudian opacity ya. Teman-teman. Tahulah opacity itu. Tingkat kontras. Tingkat apa namanya. Ya. Kontras ya. Jadi. Jadi kalau makin null opacity-nya. Makin hilang objeknya. Jadi. Shadownya makin hilang. Kalau makin naik. Shadownya makin jelas terlihat. Kemudian angle. Nah angle disini bisa. Bisa pakai 90%. Seperti saya. Atau bisa miring gini. Ya. Atau miring seperti ini. Bebas aja ya. Terserah teman-teman. Nah. Kemudian. Apalagi distance. Kalau distance-nya kan jaraknya. Nah. Mau seberapa jarak. Mau seberapa jauh. Shadownya gitu. Kalau gini kan makin deket. Saya ingin dia agak segini sedikit. Oke. Jadi lebih. Tegas sedikit gitu ya. Teman-teman. Kemudian kalau chok. Kalau chok ini. Maksudnya ini. Nah. Makin tinggi nilai chok. Dia akan makin tajam. Shadownya itu kayak makin begini gitu. Jadi dia gak usah terlalu tajam. Kira-kira seginilah. Oke. Kemudian size. Kalau size itu besar sidonya. Mau seberapa gitu kan. Ini. Ini sedang-sedang aja. Jangan terlalu gede ya. Nah. Kurang lebih gitu teman-teman. Oke teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan efek yang ketiga. Yaitu nambahnya color overlay yang ini. Color overlay ini gunanya dia biar lebih gelap lagi. Di daerah tengahnya ini. Ini kita pakai yang soft light ya. Jadi dia gak terlalu gelap. Nah. Ini kita teman-teman. Sesuaikan lah ya. Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu rendah juga. Kira-kira segini misalnya. Oke. Segitu aja. Gak usah ribet-ribet. Kemudian kita kasih yang namanya outer glow. Jadi outer glow itu kayak. Apa namanya teman-teman. Jadi ada putih-putih sedikit ini loh teman-teman. Ini kalau saya perbesar. Tekan control plus ya. Di sini kalau teman-teman lihat. Kayak ada lampu kecil gitu ya. Ada highlight dikit lah. Nah itu gunanya outer glow itu teman-teman. Coba kita klik dua kali lagi. Nah di sini ada outer glow kan. Ini kalau teman-teman non-aktif kan. Nah di sini dia tidak ada garis putih kecil tadi itu. Jadi outer glow itu gunanya untuk nambahin realistik gitu ya. Nah itu. Ini agak simple aja settingnya gini. Color.g. Biar dia kayak ngejreng gitu warnanya ya. Pakai color dodge. Kemudian opacity-nya ya pastinya kalau makin tinggi kan dia makin kontras ya. Ini kira-kira segini aja. Gak usah banyak. Kemudian itu segitu aja. Ini 100. Ini 1%. Ya segitu aja settingnya teman-teman. Kemudian kita OK. Nah sampai sini sebenarnya sudah jadi teman-teman. Jadi kemudian tinggal tahap gimana biar orang mudah mengaplikasikan. Apa namanya logonya di sini. Nah itu saja kita akan perlu cara yang lebih mudah ya teman-teman. Jadi saya akan group aja dulu semua ini yang semua efek ya. Nah jadi ini dari atas sampai sini. Ini kita group. Klik kanan. Eh maaf disini. Disini teman-teman langsung klik aja disini group disini ya. Group. Nah maka dia akan jadi satu group. Ini kita kasih nama efek. Nah kemudian layer kita akan bikin satu buah layer lagi yang bisa di edit sama orang-orang. Jadi kalau mau ganti logonya sama logonya dia. Dia lebih mudah gitu ya. Nah caranya gini teman-teman duplikat aja layer yang ini yang mengandung efek tadi. Ini diduplikat. Klik kanan duplikat layer. Kemudian OK. Nah kemudian yang ini yang baru terduplikat kita keluarkan dari group. Caranya saya lihat aja ke atas sampai ada garis biru ini. Bukan kotak ya. Kalau kotak kan yang ini. Nah yang teman-teman ke atas ini lagi sampai ada garis. Nah yang ini baru dilepas. Oke kemudian efek ini kita tutup. Nah jadi disini. Kemudian saya akan hapus semua efek di layer ini. Rectangle 1 copy 2 ini kita hapus semua efeknya. Caranya saya lihat aja efek sini ke bug sampai ini. Set. Nah makanya dia akan terhapus. Jadi ini sebenarnya tidak ada efek disini sekarang. Gunanya apa sih gitu kan. Gunanya biar user atau pengguna mockup kita itu lebih mudah dalam mengedit mockup ini. Nah sekarang saya akan beritahu teman-teman cara edit mockupnya. Misal teman-teman punya logo ya kan. Anggaplah teman-teman punya logo yang mau ditaruh disini. Nah biar lebih manis lagi mockupnya teman-teman kita tambahkan efek-efek seperti percikan api ya. Disini saya sudah siapkan percikan apinya yang ini. Oke kita masukkan ke photoshop. Taruh disini. Lepas aja. Perbesar dikit teman-teman. Sampai tahan shift dan IOT. Kemudian centang. Oke. Kemudian posisinya kita pindahkan dia ke dalam sini ya. Ke dalam efek ini. Kita seret ke sini. Jadi seret. Masukin ke dalam group. Sampai ada garis. Bukan kotak ya. Sekali lagi jangan. Bukan pas begini ya. Tapi pas garis. Kemudian lepas. Nah kemudian ini teman-teman ubah modenya jadi overlay. Jadi dia akan. Apa teman-teman namanya itu. Juga akan terlihat masuk ya. Oh maaf teman-teman bukan overlay. Screen. Salah screen. Jadi dia. Screen itu maksudnya semua warna hitam di gambar ini. Itu akan dibuat menjadi transparan. Begitu teman-teman. Jadi dibuat jadi transparan. Kemudian. Nah sekarang tahap yang penting nih teman-teman. Ini background ini bisa di delete ya. Gak usah pake ini. Karena dia gak ada gunanya. Nah jadi cuma 3 layer sebenarnya ya. Layar 1 background. Layar 2 itu efeknya. Layar 3 itu tempat nge-replace logo orang-orang gitu teman-teman. Oke. Berikutnya saya akan. Tujukan ke teman-teman cara mengganti logo ini dengan logo kita atau logo lainnya. Caranya cukup gampang teman-teman. Tinggal klik 2 kali. Klik-klik. Nah akan masuk ke apa namanya smart object yang tadi. Yang awal kita buat. Kemudian kita tinggal cari logonya. Misal disini akan saya cari logo dulu ya. Logo saya. Oke ini adalah logo saya. Teman-teman kita coba pake ini ya. Sebagai contoh aja. Kita geser dia ke dalam photoshop. Kita letakkan di tengah. Lepas. Kemudian kita centang. Nah logo yang sebelumnya kita hilangkan dulu. Ini matanya dihilangkan. Kemudian yang ini. Ini gak perlu juga sih teman-teman. Jadi kita hanya butuh ini. Kemudian kita bisa perbesar. Ctrl T ya. Yang ini di layar ini. Ctrl T. Kita perbesar dikit. Kemudian centang. Nah kemudian jangan lupa di save ya. Karena kalau teman-teman belum save. Kalau teman-teman lihat disini. Ini belum berubah. Jadi perlu di save dulu. File. Save. Oke. Sekarang kita lihat. Nah disini sudah berubah teman-teman. Seperti itu ya langkahnya. Jadi gampang aja ya. Tinggal diganti disini. Logonya. Jadi caranya tinggal klik dua kali. Nanti disini bisa diganti logo teman-teman. Oke seperti itu. Ini akan saya delete lagi teman-teman. Logo saya tadi ini. Buat contoh aja. Kita tetap pakai yang ini. Ya saya klik emas dulu. Oke. Simpan. Nah ini logonya. Kemudian kalau teman-teman misal ya. Misal ingin ganti. Oh saya tidak mau pakai ini mah. Saya maunya pakai tekstur kayu gitu kan. Bisa teman-teman. Caranya gampang banget. Ini caranya. Kita buka teksturnya. Siapkan dulu ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita tinggal seret tekstur kayu ini. Ke Photoshopnya. Lepas di tengah. Kemudian kita mungkin bisa rotasi. Sebentar. Rotasi ya. Tahan shift di keyboard. Biar dia presisi rotasinya. Kemudian perbesar. Tahan shift dan IOT. Kalau tidak teman-teman bisa centang. Oke. Kemudian background ini teman-teman seret ke paling bawah. Nah. Sudah jadi teman-teman. Tapi kok sini belum jadi kayu teman-teman. Oh tenang. Belum cerai ya. Jadi gini. Kita buka lagi layer atau group effect ini. Nah ini kan tadi dia masih pakai background sebelumnya disini teman-teman. Jadi kita duplikat lagi ini. Di kanan. Duplikat layer. Oke. Kemudian kita seret dia kesini. Sep. Nah. Maka dia. Sudah. Masuk ke situ teman-teman. Jadi kalau kita maunya kayu yaudah hidupin tinggal. Kalau kita pengennya balik ke yang tadi. Kita matiin aja kayunya. Gitu kan. Kalau mau pakai kayu hidupin lagi kayunya. Itu. Nah ini sepertinya. Kalau pakai kayu. Shadow-nya ini terlalu tebal teman-teman. Apa namanya. Inner shadow. Coba kita kurangi. Klik dua kali disini. Inner shadow ini kita bisa opacity-nya kurangin aja. Nah. Nah misalnya segini. Terus. Apa namanya. Misalnya segini. Distance-nya kita kurangin. Ya kan. Nah seperti itulah. Nah teman-teman nanti bisa berkreasi lagi. Tinggal di edit-edit aja ya bagian itu. Ya. Karena disini tadi saya ngeditnya pakai. Apa namanya. Dengan yang ini. Maka tadi saya buat dia sedikit lebih gelap. Lebih dark gitu ya di daerah sini. Tapi kalau pakai kayu. Nah ini kan terkesan kayak ada yang kurang ya. Teman-teman bisa edit di bagian sini. Di inner shadow-nya. Color overlay-nya. Mainkan disitu aja teman-teman. Nggak ribet kok. Oke ya. Mungkin cukup siang tutorialnya. Kalau sudah ya teman-teman tinggal simpan ya. Pilih file. Save as ya kan. Carilah di mana disini kan. Misalnya latihan. Kita tulis aja latihan. Oke. Sudah. Pilih save. Oke. Sudah tersimpan teman-teman. Oke. Mungkin cukup siang tutorial dari saya. Silahkan dicoba. Bikin yang lebih keren dari ini. Ingat teman-teman. Teknik itu terbatas. Yang tidak terbatas adalah idenya. Saya. Denny Ismin Sofian. See you on the next tutorial. Sub indo by broth3rmax